ya masuk masuk ini seperti ini kita masih tahan biar nggak lepas dan yang lekukannya ini sudah masuk ke dudukan per kemudian kita masuk di assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel Ken Ken Pistop kali ini saya akan berbagi trik cara pemasangan perslah CVT Yamaha Mio J di motor Mio J biasanya pemasangan perslahnya ini agak ribet lebih sulit dari Mio ini pernya sama dengan Mio Mio lama Mio karbu sama aja bentuknya di posisi sininya ruang ini tempat pernya lebih sempit lebih sempit jadi pemasangan pernya agak ribet dan kali ini saya akan bagikan triknya biar lebih mudah jadi pemasangan pernya antara Mio dan Mio J berbeda caranya kalau di Mio di tempat pernya ini agak luas ya jadi lebih enak man kalau di Mio J agak susah ribet karena di sini sempit celahnya sempit jadi agak berbeda cara pemasangannya di Mio J Oke buat kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan bagi kalian yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih karena subscribe Anda adalah semangat buat saya untuk bikin video video-video seputar otomotif Oke untuk mempersingkat waktu jadi ini per yang baru nih nih per yang lama ya udah bengkok jadi ini efeknya kalau dipasang lagi bisa lepas lagi nih nanti selanya kalau jalan dia turun bunyi enggak balik pedal selanya enggak balik Oke untuk alatnya cukup sederhana cukup simpel yang harus kalian sediakan tank tank klip tank klip terus obeng min kira-kira panjangnya segini ya obeng min atau besi apa aja ya nanti ini fungsinya buat ganjel Hai kemudian Hai L ukuran L5 Hai kemudian batu es batu bukan palu ini buat getok dikit-dikit ya kemudian yang gak kalau penting ini tali rafia kalian bisa gunakan terlihat aja yang penting kuatnya fungsinya nanti buat menarik pernya seperti ini Oke langsung ke prakteknya jadi cara pengasangannya nih per baru Hai masukkan dulu seperti ini bukan ke tempatnya kemudian ambil kalau beng min atau besi yang ukuran panjangnya segini kira-kira nih buat nahan aja jadi pentolanya nih pas lurus di sini ya nanti kita tahan sini ini mengukur ininya jadi nanti tempatnya di sini ya kemudian kita pasang tali tali rapi ya di ujung sini yang dilekukannya lekukan per biar 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 biarnya taruh sini Oke kemudian obengnya kita taruh sini nih buat nahan ini tahanannya dengan ini tahanannya dengan ini nih nih Hai sekian sini kira-kira seperti ini kelihatannya kemudian kita tarik kemudian masuk masuk ini seperti ini kita masih tahan biar nggak lepas dan yang lekukannya ini sudah masuk ke dudukkan per kemudian kita masukkan kemudian kita masukkan gearnya asgirnya nih ya oke kalau udah masuk kita dorong terlepas penahannya ya dan sampai disini ini masih ada salah ini belum nempel sama tempatnya asli ini masih di renggang ini juga masih di ujung kemudian kita dorong dari sebelah sini namu pengguna setelah dorong masirnya kita drop dikit nah seperti ini ini udah rapet dan juga lihat di posisi asnya ini dudukan klipnya sudah kelihatan dan kita pasang ring yang kemudian klik tunjuk nah teknya tek sampai bunyi teknya tadi udah masuk di jalurnya jalur kliknya ya dihansil Oke kita lepas telinya seperti ini sudah selesai kemudian kita cek berat bebasnya dan tinggal pemasangan gear pinionnya setelah год komme lanjut sam��를 cobain jangan lupa nih alur pernya kita kasih blomas gris dan as dihidupkan gear pinion gear selama kecil dan kita masukkan kita bahkan-kutan kita bahkan-kutan kita bahkan ada pokal kita bahkan kerana kita bahkan kita bahkan selamat menikmati selamat menikmati